Selamat malam, biye, gimana? Tolong tidak disebutin nama dan identitas siapapun ya Karena konten ini akan naik ke Youtube Oke, oke, oke Ini temenin Samen tadi yang telpon ya? Iya, iya, soalnya saya lagi stres sudah Oh, janganlah, jangan stres Gimana, gimana, gimana? Gini, sebelum-sebelumnya memang langsung aja ya Sebelum-sebelumnya itu kan Iya, janganlah, jangan lewat perantara Langsung aja mbak, saya suka yang langsung-langsung mbak Iya, makasih mas Gini, jadi sebelum notice ini itu sebelumnya memang sudah pernah Itu di bulan 1 Karena tidak dijelaskan kondisi majikan yang dirawat gitu Kan waktu ketemu interview pertama itu Itu, apa, neneknya itu baik-baik, baik gitu Baik banget Tapi anaknya nggak ada keluar kata-kata Neneknya ini ada trauma pesikis gitu loh Terus kita oke, tanda tangan kita kerja dari bulan September Akhirnya kita kerja Begitu terus setiap hari Nah, terus saya aneh kan Tak pikir, tak tanya ke majikan Apa ini ada sesuatu gitu loh Terus majikan bilang Iya, nenek punya trauma gitu Oke, kamu adaptasi dulu ya Oke, saya coba Nunggu sampai satu bulan Satu bulan kok kondisi Saya kok malah lebih menurun Karena kan sama sekali nggak tidur Jadi, terpaksa konsumsi obat sakit kepala itu Panador Kita juga, majikan juga bawa ke Yisang Untuk periksa Memang kondisinya memang tekanan darah langsung naik Tapi nggak apa-apa, tetap nggak jalani gitu Sampai bulan Desember Bulan Desember akhir Akhir bulan Saya ngomong ke majikan Maaf, kalau bulan depan saya misalnya nggak lanjut Bagaimana soalnya Badan saya nggak kuat kalau nggak tidur Oke, gini aja kita kasih solusi Nanti Sinsang nanti siang datang Untuk lemenin kamu bisa istirahat Nanti kalau kamu istirahat Malam bisa sedikit ada tenaga katanya gitu Ternyata Itu cuma dijalani dalam Dua minggu pertama Setelah itu nggak ada lagi Nah, di bulan Januari Itu Bulan Januari minggu kedua Akhirnya tak kasih notis Memang sudah nggak tahan Karena nenek sudah Emosinya sudah nggak terkontrol Dan mulai mukul Setiap dibantu karena Dia nggak bisa kecisokan Otomatis Maaf, BAB dan BAK itu di kamar Pakai kursi Dan itu setiap malam Itu hampir Dua puluh kali BAK Tiga kali BAB Gitu di kamar tidur Gitu Oke, nggak apa-apa Terus Dia bilang majikan-majikan Ini saya kasih notis One month notice Next month saya harus keluar Dia bilang gitu Tapi kan ini Apa? Sinsangnya tiga Nomor satu, dua, tiga Laki semua kan Anaknya Terus nomor tiga ini bilang Tolong kamu jangan pergi dulu Sampai kita Dapat CC baru Oke, nggak apa-apa Sambil itu Kita bantu kamu Tidur di kamar sebelah Nggak tidur sama Mama kita Supaya kamu bisa istirahat Sebenarnya Nggak apa-apa Kalau nggak mukul Gitu loh Terus Sinsang bilang Kita naikkan gaji kamu Tapi kamu Di sini dulu gitu Tolong dicabut Karena Kemanusiaan Dan kita orang Indonesia Masih punya hati kan Saya bilang Oke, saya mau bantu Bilang gitu Tapi ternyata Gaji memang Dijadikan Dari normal Ke Lima ribu Saya tetap jaga Tapi kenyataannya Ya, semakin parah gitu Jadi mukulnya Udah nggak Nggak pakai tangan aja Udah mulai pakai alat Ngelempar Kayak gitu Dan terakhir Dilempar pakai alat Paisan Itu apa Mungkaisin Dari bahan keramik Itu Dilempar Saya bilang ke majikan Sudah saya menyerah Sudah nggak sanggup gitu Karena ini sudah Pakai fisik gitu Terus kata majikan Tolong kasih kita Kesempatan Sampai kita Dapat gitu Baru nanti kita Akan kasih kamu Biar tunggu visa Di Hongkong Katanya gitu Kita pakai hati lagi Kita kerja lagi Nah kemarin Udah mentok Karena nenek Udah mukul Udah meludah Meludah ke muka gitu Apapun BAB itu Udah berdiri Di lantai BAK juga di lantai Memang ngerjain Saya akan lakukan ini Sampai kamu keluar Dari rumahku Katanya Ada rekaman Semua Mulai mukul Semua saya rekam Tanggal 2 kemarin Saya ke agent Saya bilang ke agent Saya mau notice Yang kedua ini Saya mau Sampai saya keluar Harus dipastikan Ini nggak boleh di cancel Dia bilang gitu Terus agent bilang Iya Oke Kamu memang nggak sanggup Udah Danya-nya Dibikinkan surat notis Nanti kasih ke majikan Iya Sampai rumah Saya kasih ke majikan Kata majikan Tolonglah kamu sabar dulu Saya bilang Sorry Saya sudah nggak bisa Saya harus Keluar Karena ini bukan karena gaji Tapi karena saya disini Udah Apa? Tersiksa batin? Iya depresi Tekanan mental Oke Terus lanjut Mental Udah nggak sanggup kan Siap Nggak nangis kan Samen Samen nggak nangis kan Nangis sikit Sikit nggak apa-apa Sedikit Aku udah Aku aja Mencium-cium Rasa Air mata Terus lanjut Nggak apa-apa Pengen Pengen marah gitu loh Iya nggak apa-apa Marah sama saya aja Marah sama saya Lampiaskan ke saya Nggak apa-apa Saya sudah tahu Perasaan Samen Lanjut Lanjut Terus minggu Minggu kemarin itu kan Saya libur Ditemenin sama temen Lagi kan saya cerita Feelingku kok nggak enak Iya Saya pengen telepon ke agent Saya pengen nanya Hasil notisku Udah dikirim belum Ke imigrasi Saya bilang gitu Ya coba tanya Katanya Atau kita ke Tempat Miss Uni Hari minggu kemarin Saya udah kesana Gitu Terus Saya telepon Ke agent Terus agent Kerem voice Katanya Iya Majikan kamu udah Nginjinin kok Nggak mempermasalahkan Kamu keluar Katanya gitu Ustak bilang Terus Yang parah katanya gitu Terus saya bilang ke perawatnya Sintah nggak percaya Saya ngomongin orang tuanya Kayak apa Nggak percaya Tapi saya juga Nggak tahan Saya perawat loh Saya angkat tangan Mengerawat dia Katanya gitu Terus Hari ini Saya kedatangan Majikan nomor 1 Terus saya bilang Dia bilang Nanti bulan depan Saya tanggal 2 Pergi loyhang Saya udah cari perawat Sama nunggu CC dari Indonesia Yang nanti Bisa kerja bareng kamu Kaget dong Terus saya nanya Loh Bulan 5 Bukannya tanggal 2 Seharusnya saya keluar dari sini Loh Siapa yang bilang Katanya gitu Saya udah cari CC Buat kerja Sama kamu Katanya dia kerja malam Kamu kerja siang Katanya gitu Nah selama saya pergi Loyhang Kamu nanti dibantu Sama perawat Berarti Notisku gak dikirim Ke imigrasi dong Iya kan Terus Berarti notisnya Iya tadi Ke ejen lagi Katanya ejen Malah saya disuruh sabar Karena sincangmu semua baik Katanya gitu Saya cuma pengen keluar Itu aja Nggak tahan Ini nenek Katanya minggu-minggu ini Kan pulang Balik ke rumah Dalam kondisi orangnya Seperti itu Saya harus apa Oke Oke Semen lanjutin nangisnya dulu Kalau sudah selesai Semen bilang Wisma silahkan ngomong Gak apa-apa Saya mengerti perasaan Semen Aku pun Kalau di posisi yang Seperti itu Mungkin Kalau aku wanita Ya aku nangis Karena aku pria Jadi aku Anti menangis Jadi Ya gak apa-apa Gak apa-apa Aku ngerti Jadi Gini ya Kan secara peraturan Sekali lagi Secara peraturan Memang keluar Satu bulan Tapi kan sudah Sangat-sangat Tidak tahan Seperti ini ya Yang Yang terjadi Kalau Semen tetap Maksa harus Hari ini keluar Satu-satunya jalan adalah Bayar Duit ke majikan Empat Satu kali gaji Terus Semen cabut Gak apa-apa Dengan alasan Kakek yang sakit jiwa Nenek sakit jiwa Nenek sudah Sangat Parah Penyakit mental Semen harus tulis itu Semuanya Kalau 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 majikan Semen Gak pernah akan bilang Bahwa orang tuanya Sakit Orang tuanya Gak mungkin melakukan Seperti itu Iya karena Dia anaknya Iya kan Dia darah dagingnya Gak mungkin Menjelekan mamanya Kan Iya kan Tapi kalau kita Kita bukan Darah dagingnya dia Kita hanya Disini sebagai pekerja Gak apa-apa Kalau solusinya Tetap hari ini keluar Atau besok keluar Atau lusa keluar Ya itu Kita membayar Satu bulan gaji Tapi kalau Semen Masih kuat Bertahan di bulan depan Ya sudah Surat yang sudah Semen buat Yang tertanggal Yang sama Kirimkan ke imigrasi Kalau Semen Masih bisa ya Mas Masih Masih sangat Masih bisa Jadi Semen Gak bisa mempercaya Ejen lagi Semen kirim ke Imigrasi itu Bisa datang langsung Bisa juga Ke imigrasi langsung Bisa pakai pos Juga bisa pakai pos Yang berbayar Terserah Semen Kalau Semen Mau diproses yang cepat Ya itu bisa langsung Kalau langsung itu Misal hari Minggu Bisa Mas Andro Hari Minggu gak bisa Hari Minggu Imigrasi tutup Hari Sabtu Setengah hari Sampai jam 12 Oh gitu Ya hari biasa Ya ini kalau Lagi gak ada Gak ada mbahnya Ya langsung Karena kan Gimana CCTV nya nyala CCTV ada Jadi Kan tadi sempat Semen sama mereka Semen gak tahan Aku mau taruh Aku mau langsung Kirim Surat One month noticeku Ini Ke imigrasi Soalnya saya sudah Hilang percaya Sama Agent Sudah Ini dua kali Sudah ditipu Gak Mereka gak mau bantu Ya iya Mbak Iya mbak Iya kan Sekarang Kalau Semen gak mau Kehilangan uang Ya izin Gak apa-apa Ijin minta Dikasih Dan tidak izin Harus Memang harus ada izin Ada bukti izinnya Kalau memang Semen Wismentok Daripada Semen Yang stres Yaitu Semen mau Kehilangan uang 473 Satu bulan gaji Iya kan Atau Semen bersabar Menunggu Itu kan peraturan Mbak Aku gak bisa Iya Peraturan sama perasaan Ini gak bisa dibarengkan Mbak Intinya kan Iya kan Karena memang Semen kecewa Sudah sama agent Kalau aku mbak Karena Ini kan Kondisinya beda-beda Kalau saya orangnya Gak terima Mentok Makanya saya harus Nyabung dan nyelengi Kalau suatu saat Kejadian hal seperti ini Aku bisa mengembalikan Uangnya majikan Gitu Karena sudah Daripada saya Yang gila Kan Kita bisa bicara Seperti itu kan Tapi Orang-orang Ada yang bilang Nero kamu juga Harus bisa Nenangin mereka Bro Tapi saya masih depresi Kenapa Sudah Sudah ikut depresi Ikut depres Kayak enak Lama-lama Satu-satunya jalan Kalau gak bisa One-man notice Hari itu keluar Hari itu Semen bayar Kemajikan Tulis surat Semuanya Taruh Atau Kasih ke agent Foto Ada buktinya Tanda tangan Semen pergi Itu meskipun Meskipun Majikan gak Mau tanda tangan ya Boleh Memutuskan kontrak Secara sepihak itu Boleh Itu ada aturannya Tidak hanya Dari dia saja Dari Semen sendiri Langsung lapor Ke imigrasi Ibaratnya Saya siap Membayar dendanya Ibaratnya Kalau agent Semen ceritakan Agent juga gak bisa dipercaya Saya langsung Ke surat imigrasi saja Saya gak ketemu Sing sang saya Titip duit Tapi imigrasi Pasti gak akan Gak akan terima Imigrasi Gak akan terima duit Yaudah Hari itu juga Nanti membayar dendanya Semen gak apa-apa Belakangan Kalau sudah ketemu Sama majikan Atau di agent Yang penting Semen keluar dari situ Kan pengennya itu Itu salah satu cara Sudah Atau Sekali lagi Pada saat Semen disitu Majikan Semen ngelemparin Benda Sesuatu yang berbahaya Buat Semen Semen hindari Semen langsung Telepon polisi Jam itu juga Alamat itu juga Polisi akan datang Itu salah satu cara Kalau kita gak mau One man notice Karena artinya Kan membahayakan Maka polisi akan Memberikan kewenangan Atau menyuruh Semen untuk Tidak tinggal disitu Bisa dipahami gak Ini salah satu trik Bencana Nah caranya Nah caranya begitu Begitu Sampai Dia sudah mau Lempar Breng Telepon 99 Alamatnya ini Nama Semen Semen sebutkan KTP Semen sebutkan Polisi datang ke atas Lihat perlakuannya Bisa dipahami Saya tidak marah ya mbak Karena Saya laki-laki Kadang Saya mau larut Ke dalam Sampai Saya gak bisa Membawa Semen keluar Dari persoalan ini Makanya Saya harus Posisinya Netral Ya tadi Gimana Tadi juga gitu Kan mikir Saya bilang Karena saya masih Sok Karena tadi Saya bilang Kalau saya keluar Ini sekarang Karena posisi Gak ada majikan Takutnya dituduh Macam-macam Kan gitu Ya telefon polisi saja Gak apa-apa Hari ini saya keluar Polisi yang jadi saksinya Surun cek Barang saya Semen semuanya Gak apa-apa Semuanya serba polisi Karena memang Gak ada orang Sekali lagi Ya sekarang Kalau gak ada orang Kan gak ada masalah Semen bisa Ibadah Tenangkan hati Ya kalau Nasrani Semen berdoa Berlutut Tapi kalau Semen muslim Semen bentangkan Sajatahnya Dan berdoa Karena gak ada nenek Kan Gak ada nenek Tapi tetap Gak bisa tidur Karena Kayak udah ketakutan Jadi denger suara Oke Oke Berarti Itu depresi Dan trauma Kalau begitu Gak apa-apa Telepon aja Polisi ketakutan Sudah Polisi nanti akan Telepon majikan Semen Satu-satunya Kalau Semen merasa Tidak nyaman Di tempat tersebut Polisi lah Yang bisa membantu Sayang Bantunya gimana Saya nunggui Disana Waduh Siapa kalian Siapa kalian Gitu lagi kan Masalah lagi Gak apa-apa Saya merasa Tidak nyaman Kenapa Kenapa Ada apa Keluhan saya Tidak nyaman Saya tidak tenang Tinggal disini Saya trauma Blah-blah-blah Sampai kan ke polisi aja Polisi biar bingung Nanti cari solusinya Pastinya dia akan Telepon majikan Jadi bisa Logika sammen Harus tetap jalan Logika sammen Harus tetap jalan Cuci muka Kalau memang Ibadah Ibadah Kalau sangat Sangat terganggu Sama sekali Ya Meditasi itu Apa ya Dijem Kita tenang Ya udah wirita Supaya hati kita tenang Istighfar kita Supaya tenang Hanya itu yang bisa Saya lakukan Kepada sampean Kalau saya tidak bisa Menyelesaikan A, B, C, D Karena segala sesuatu Tetap semuanya Sampean yang harus Menyelesaikan Ini persoalan Saya hanya memberikan Dokrongan dan semangat Ngasih tahu Cara-cara Karena Sekali lagi Orang yang takut Depresi Kekhawatiran Itu pasti logikanya Kan terganggu Tidak akan rasional Makanya saya tetap Rasional dan tetap Ngomong sama sampean Makanya kenapa Kalau ada orang yang pingsan Orang disebelahnya Harus selalu ngomong Supaya yang pingsan Tidak bablas Gitu Aku juga cowok Mbak, aku cowok Memeluk sampean Kan juga repot Kan begitu susah Nah, saya harus Harus bawa sampean ketawa Ini lama-lama Kalau sampean nangis terus Repot Saya harus membawa sampean ketawa Saya cowok, mbak Saya juga masih punya hasrat Dan masih punya keinginan Nah, gitu kan Ada nangisnya Ada ketawanya Tidak apa-apa, kan Iya Harus Aku sebenarnya Kepingin menghibur Kalau yang Ketemu yang nangis-nangis Seperti ini Jadi pengennya Seperti itu Senggarai sampean Gak bisa tak bawa Kesini Tinggal disini Sampean gak bisa Tak bawa ke rumah Singga Itu akan menjadi masalah Bener, mbak Kalau ini leka, mas Leka, gitu Sampean gak bisa Tak ada koper Terus tak gawa Tak gelinding Gawa troli Kan gak mungkin Nanti dikirain penculikan Kan tambah bahaya Ya Gak apa-apa, mbak Ini hanya Sementara Pasti akan berlalu Ini bagian dari ujian Ada sesuatu Yang akan diberikan Sama Gusti Allah Kepada sampean Yang lebih besar Saya selalu Saya selalu yakin Kalau sampean kabar Berbesar hati Menerima Karena yang masak ini Sudah bau dagingnya Mau buka Ini kan makannya Waheng-waheng Jadi Sampean menerima Dengan isklah Lapang dada Percaya Menguatkan hati Menguatkan diri Berdamai dengan diri Sampean sendiri Bahwa Ada sesuatu Yang dipersiapkan Yang lebih baik Buat sampean Aku sih selalu Percaya seperti itu Mbak Karena Zaman dulu itu Urepku ya remuk Tapi ya yakin Saya enak Gue Ngeteri Tapi prosesnya kan Harus Bambung Disek Turu Victoria Disek Harus Keleson Disek Dan hasil Dan aku Kepengen Kepengen Menguatkan teman-teman Yang Semampu Saya bisa Begitu ceritanya Yang jangan dipaksakan Kalau yang dipaksakan tadi Sampean tak lempit Tak lebuk No koper Tak go troli Ke rumah singgah Terus sampean tenang Nah itu kan Sesuatu yang sangat dipaksakan Gitu loh mbak Siap Makasih masandro Yang penting sampe Jangan Sampean Telepon garangan ya Dan jangan sampe Ngangkan teleponnya Garangan Oh enggak Nanti sampe Ditipu Terus disayang-sayang Sama mereka Dimintain duit Terus dicalu Gambar-gambar Dan video Purno kan repot Mbak Oke Situasi sampe Jangan telepon garangan Teleponnya Kalau enggak saya Ya misunnya aja Ya Senyum gak ya Iya masandro Senyum Makasih masandro Saya berusaha Menhibur Saya tidak Tidak mau larut Walaupun Sebenarnya hati saya Rodok Terus saya Tapi ya Motoku tak lapang Nah Benkak ketok Nah Sedih sampean Jadi Apa-apa Adalah Sini Nangkamera Subscriberku Pasti nonton Nanti gak konten Sampai nonton Ya Semangat Yakin Ini hanya Berlangsung Sementara Kalau perlu 2-3 hari Selesai Kalau bisa nenek Di rumah sakit Terus gak bisa Diputuskan Untuk pulang Karena ada Gangguan jiwa Nah Itu baru Minta sama Tuhan Ya Supaya diberikan Jalan terbaik Buat sampaian Yakin 2-3 hari Jalannya akan Muncul Dan kelihatan Dan pasti Samen Samen pasti Telepon aku Masandro Ayo Ngopi Samen Jalok kopi Apa Itu Sesuatu Yang saya Suka Amin Amin Nanti kalau Saya keluar Pasti telpon Masandro Yes Alhamdulillah Mantap Ya Makasih Mas Andri Semangat ya Mbak E Semangat Kita ada Sampai Untuk menguatkan Oke Oke Makasih Mas Sehat selalu Mbak E Yuk Bye-bye Terima kasih Bye-bye Oke teman-teman Semuanya Akhirnya Yuk Rumah Sedih Teman-teman Sumpah Yang kayak gini Piyayan Tapi Ya Kita Bisa hanya Meminta Kegustialah Harusnya Saya Nggak Ikut Nangis Tapi Nggak Manusia Orang Yang Nggak Bisa Ngerasakan Saya Nggak Bisa Orang Wah Masalahmu Ya Kegoblokanmu 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 Saya Nggak Bisa Seperti Itu Artinya Segala Sesuatu Tidak Sesuai Banyak Yang Tidak Sesuai Apa Yang Kita Bayangkan Tapi Yakin Ketika Kalian Banyak Berbuat Baik Kebaikan Kebaikan Itu Akan Datang Dengan Sendirinya Dan Pertolongan Pertolongan Itu Pasti Dan Saya Yakin Karena Saya pernah Mengalaminya Selama Saya Berbuat Jahat Selama Saya Berbuat Tidak Baik Seenaknya Sekar PDW Seksenengnya Tanpa Mengabaikan Perasaan Orang Maka Yang Terjadi Kesusahan Kesumpahkan Keruatan Tapi Ketika Saya Bisa Melakukan Kebaikan Berempati Bersimpati Bisa Membantu Alhamdulillah Semua Jalan Kebuka Semua Pak 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 Saya Yakin Itu Hakul Yakin Saya Mudah-mudahan Keyakinan Itu Juga Ada Dalam Diri Kalian Semuanya Keep Stay Tuned My Youtube Channel And See You